Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Infinix Smart 5 jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop hanya tampil di logo Infinix saja namun tadi sudah kita cek jika handphone ini ternyata masih bisa masuk ke recovery mode jadi masih ada harapan untuk mengatasi kasus boot loopnya tanpa komputer hanya dengan melakukan hard reset via recovery mode oke dari posisi boot loop seperti ini kita langsung saja masuk ke recovery mode dengan menekan kedua tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai handphone mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan dulu tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas lalu tekan dan tahan lagi tombol power sampai handphone ini menyala di logo Infinix lepaskan tombol powernya dan kita tahan dulu tombol volume atas sampai masuk ke tampilan ekos seperti ini sekarang kita akan merubahnya menjadi tampilan recovery mode masih menggunakan tombol-tombol juga tombol yang kita tekan adalah tombol power terlebih dahulu kemudian tombol volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power oke kita coba sekarang tekan tombol power tekan volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power perhatikan handphone langsung masuk ke recovery mode kemudian kita bisa melakukan web data factory reset turunkan aja ke menu tersebut dengan tombol volume bawah kemudian untuk OK nya kita tekan tombol power lalu kita pilih lagi menu factory data reset turunkan dengan tombol volume bawah dan untuk OK nya kita tekan tombol power lagi kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai kalau proses wiping nya sudah selesai dengan keterangan data web complete seperti ini kita bisa kembali ke atas kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system now tekan tombol power nya saja maka otomatis handphone akan restart selanjutnya handphone menyala kembali di logo Infinix dan akan melakukan proses loading yang sangat lama jika tadi handphone hanya menyala pada tampilan logo Infinix saja maka setelah kita lakukan hard reset sekarang ada tampilan loading xos di layarnya ini menandakan jika kasus boot loop nya mungkin saja sudah sembuh tapi kita tunggu dulu sampai proses loading nya selesai dan untuk mempersingkat waktu kita percepat durasi video ini perhatikan ternyata untuk boot loop nya memang sudah sembuh sudah muncul di tampilan selama datang EOS tinggal kita setup aja handphone ini kita ganti dulu ke bahasa Indonesia kemudian kita pilih mulai dan kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu jika tidak ada halangan pada saat proses setup nya karena biasanya seperti ini pada halaman sambungkan ke wifi tidak bisa kita lewati disini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kalau ponsel sudah terhubung ke jaringan internet baru bisa kita lanjutkan proses setup nya kita centang di bagian saya telah membaca kemudian berikutnya dan kita tunggu sampai proses memeriksa update ini selesai jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya ada logo gembok yang menandakan bahwa ada akun yang mengunci di handphone ini untuk ponsel infinix hanya ada satu akun saja yang sifatnya mengunci yaitu akun google nanti kita akan lihat setelah proses loading nya selesai untuk mempersingkat waktu seperti biasa durasi pada video ini kita percepat saja kemudian kita dihadapkan dengan halaman salin aplikasi dan data disini kita bisa pilih menu jangan salin kemudian kita tunggu sebentar ada proses loading lagi kita tunggu sampai proses loading nya selesai kemudian disini kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awalnya adalah lupa kunci layar ada alternatif lain sebetulnya yaitu dengan memilih menu gunakan akun google saya jika kita klik menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda dimana pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone jika kita ingat tinggal kita login kan saja namun jika kita lupa akun google nya maka harus kita bypass untuk tutorial bypass nya sudah aku siapkan linknya ada di pojok kanan atas video ini untuk tutorial cara bypass akun google atau FRP pada infinix smart 5 keluhan bootloop hanya tampil logo infinix pada ponsel infinix smart 5 ini sudah berhasil kita perbaiki dengan cara hard reset via recovery mode untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati